Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Seluruh teman-teman semuanya Salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera untuk kita semua Alhamdulillah kita masih diberikan Waktu kesempatan kesehatan Untuk berjumpa kembali Dengan kondisi keadaan yang sehat Buat afiat pastinya Sekarang saya berada di rayon tengah Dimana rayon tengah pasti Ditempati, dihuni Sama sapi-sapi jumbo Ngomong-ngomong sapi jumbo ini Seluruh teman-teman semua Saya harap dan kami harapkan untuk teman-teman semua Nanti bisa Ikut serta dalam Seneng-seneng bareng sama kita Pokoknya intinya Sebentar lagi kita akan berjumpa Sebentar lagi kita akan Bertemu dengan hari raya idul kurban Dimana hari raya tersebut Dimana hari tersebut adalah hal besar Yang kita diwajibkan Untuk berkurban atau menyembeli hewan kurban Bagi yang mampu Seperti itu Lalu ngomong-ngomong kurban Pasti sedih juga Karena Saat ini Hari ini Saya berada di kandang Dengan populasi sapi yang Alhamdulillah cukup banyak Tapi tinggal menghitung Beberapa hari lagi Sudah kosong kandangnya Seperti itu Lalu Nah ini kesempatan sore hari Yang cerah Yang ceria Jam 4 pas Atau jam 16.00 Waktunya makan sore Nah kesempatan Yang berbahagia ini Saya akan memberikan makan Salah satu sapi Untuk yang terakhir Untuk yang terakhir kalinya Mau tahu siapa sapinya Tetap di channel Setiafam Jangan di skip dulu Baik Sudulur semua Ya Kesempatan sore hari ini Saya akan memberikan Makanan Saya akan membantu Mencobor Terkhusus untuk Si gerandong Karena Sore hari ini Tepatnya Tanggal Berapa ini 14 Kurang 5 hari lagi Kurban Si gerandong Tinggal di Berkastiafam Purworejo Artinya Setelah makan Sore ini Insya Allah Nanti kita bakal Bareng-bareng Memberangkatkan Atau Mengirim Apalagi ya Serah terima Si gerandong Dengan tuan yang baru Yaitu beliau Airvan Hakim Jadi Bismillah Untuk yang terakhir-akhirnya Hari ini Kamu makan di Kandang Berkastiafam Purworejo Dan yang akan memberikan Makan saya sendiri Semoga Kamu bisa membanggakan Bisa memberikan Manfaat Untuk Orang-orang Yang ada Di sekeliling kamu Bismillah Karena waktunya Sudah sore Langsung saya Berikan Comboran Saja Bismillah Teman-teman semua Saya sudah menyajikan Sudah meracek Pakan Untuk si gerandong Nanti harapannya Gerandong bisa Kenyang Cukuplah Gak boleh over Karena mau diberangkatkan Dan yang pasti Karena gerandong Adalah tipe sapi Yang tidak mau diganggu Dan dia tidak suka Dengan keramaian Artinya Setelah ini Bakal kita tinggal Biar habis dulu Comboranya Biar habis dulu Pakannya Nanti kalau sudah habis Baru kita Aduk lagi Atau kita Siapkan lagi Pastinya seperti itu Oke Jangan kemana-mana Tetap di channel Setiap Selamat menikmati Oke Sedulur semua Alhamdulillah Tadi kita sudah Memberikan Bersama-sama ya Memberikan makan Si gerandong Untuk terakhir Kalinya di kandang Berkas Lalu persiapan Apa saja Yang sudah kita siapkan Untuk Memberikan Rasa aman Nyaman Terhadap gerandong Maupun drivernya Ketika berada di dalam Kendaraan Yang jelas Pasti yang pertama Adalah kita Safety di Apa Tempat untuk Naik si gerandong Yaitu kita buat dengan Kayu yang ditata Sedemikian rupa Agar Tidak licin Lalu Setelah ini Saya bakal ngajak teman Untuk melihat Di dalam Suasana Di dalam Bak terk Ketika gerandong Nanti masuk Oke Sedulur Jadi yang pertama Tadi yang paling penting Karena resiko Biasanya Ketika mengirim sapi Membeli sapi Atau menjual sapi Berada di Naik Atau turunnya sapi Lalu disini Kita sudah membuat Ampalan Atau tempat Untuk naik sapi Dengan Apa ya Model Kayak tangga Artinya Biar tidak terpleset Lalu Pintu bagian bak teknya Juga kita buat Dengan ada sekatan Yang tujuannya Juga untuk Mencegah Licin Dan di dalamnya Juga pasti Sudah berlapis Tiga Kayunya kita buat Lapis Tiga lapis Lalu kita Tambah lagi Yang namanya Gedek Gedek itu Anyaman bambu Yang dibuat Untuk Mempererat Kaki ketika Bergerak Tidak Tergelincir Dan pasti Kalau gedek Kan Keras Kita tambahkan Dengan Jerami Kenapa Saya tidak Milih Dengan Yang lain Karena Untuk Sapi jumbo Kita lebih Senang Jerami Dengan Alasan Lebih Empuk Tidak Mohon maaf Tidak Kan Biasanya Kalau sapi Gedis Sukanya Dakur Dakur Gini Kakinya Apa ya Mancal Nah Kalau kita Menggunakan Kukovit Kita menggunakan Serbuk Biasanya Akan Masuk ke Mohon maaf Hidung Bihanya Timbul batuk Nah Kalau Jerami Kan Lalu Yang kedua Lebih Empuk Jadi Sudah Sesuai Dengan Apa ya Kebutuhannya Masing-masing Monggo Dilihat Di dalamnya Sudah ada Gedek Lalu Jerami Dan lain Sebagainya Nanti Kita bakal Siapkan Yang Lebih Lengkap Lagi Yang Jelas Untuk Info Pemberangkatan Untuk Video Perjalanan Nanti Bisa Dilihat Di Channel Mas Ipan Setia IDN Karena Drivernya Mas Ipan Dan Jangan Di Skip Dulu Karena Setelah Ini Kita bakal Menaikan Gerandong Kedalam Truck Tetap Di Channel Setia Oke Teman-teman Semuanya Alhamdulillah Tadi kita Sudah Memberikan Makan Si Gerandong Terus Kita Tinggal Prepare Menyiapkan Alat-alat Yang Membantu Si Gerandong Untuk Di Perjalanan Nanti Seperti Alas Tempat Untuk Menaikan Gerandong Lalu Karpet Juga Dan Lain Sebagainya Alhamdulillah Tidak Lebih Dari 15 Menit Sekarang Comboran Gerandong Habis Saya Tidak Bisa Memberikan Porsi Yang Banyak Dikarenakan Takutnya Malah Mual Makan Terlalu Banyak Di Perjalanan Mual Biasanya Malah Terjadi Main Cret Akhirnya Seadanya Dulu Yang Yang penting Bisa Memberikan Rasa Mengganjal Perut Yang Kenyang Ke Gerandong Nanti Bakal Kita Berikan Makan Lagi Kalau Sudah Diterima Di Tempat Lokasi Jawa Bagian Barat Lalu Rencana Awal Yang Mau Membawa Si Gerandong Yang Mau Menuntun Si Gerandong Terakhir Kalinya Adalah Jokinya Yang Merawat Gerandong Setiap Harinya Beliau Mas Tarno Tapi Berhubung Tadi 2 Jam Sebelum Jam Makan Jam 2 Ada Kabar Duka Dari Keluarga Akhirnya Mau Enggak Mau Harus Pulang Terlebih Dahulu Sholat Goib Dan Lain Sebagainya Akhirnya Setelah Ini Mungkin Saya Dan Mas Ipan Atau Saya Dan Mas Unyuk Yang Menuntun Sapi Mas Gerandong Ini Menuju Kedalam Terakhir Bismillah Semoga Diberikan Kelancaran Diberikan Keselamatan Di Perjalanan Nanti Baik sapinya Supirnya Pengawalnya Semuanya Yang Pasti Mohon Doanya Mohon Keikhlasannya Ketelusannya Bapak Ibu Semua Sedulur Terutama Adik Semuanya Karena Gerandong Akan Mendapatkan Tempat Yang Jauh Lebih Indah Jauh Lebih Istimewa Ketimbang Di Tempat Ini Bismillah Setelah Ini Kita Bakal Keluarkan Gerandong Dari Kandang Berkasetia Faham Sekalian Pamit Kepada Teman Teman Yang Lain Juga Teman Teman Kandang Ataupun Teman Teman Gerandong Mas Bromo Mas Juntan Sebagainya Bismillah Sehat Berikan Manfaat Berikan Kebahagiaan Untuk Tuhan Yang Baru Oke Bismillah Seluruh Semuanya Mohon Doanya Setelah Ini Saya Bantu Untuk Terpindah Sempat Karena Waktunya Sudah Surin Kita Tidak Kejar Kita Tidak Bawa Gajah Dalam Kondisi Panas Artinya Disepati Sebelum Matahari Terbit Di lokasi Biar Kita Keseberatan Yang Tidak Terlalu Bismillah YUP selamat menikmati 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 selamat menikmati